Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial ke teman-teman semua tapi tutorial ini berbeda dari tutorial sebelumnya ya yaitu story WhatsApp karena di video kali ini saya akan membuat video intro 3D contohnya seperti di awal tadi ya Oke kita langsung saja ke tutorialnya let's go pertama teman-teman masuk ke bagian Google Chrome lalu kalian ketikkan seperti ini pansoid.com lalu kita buka oke tampilannya seperti ini ya setelah itu temen-temen masuk ke bagian kotak kecil ini di bagian pojok kiri lalu kalian masuk ke bagian creation nah disini temen-temen bisa lihat ya ada banyak sekali intronya untuk sebagai contohnya saya pilih yang ini saja ya kita klik kemudian kita klik klik yang open in clipmaker kita tunggu sebentar ya oke setelah itu temen-temen scroll ke bawah lalu kalian klik yang gerangka kubus ini ya kita klik lalu kalian Scroll ke bawah kalian ubah di bagian teks yaitu nama channel kalian ataupun nama apalah yang penting kita isi disini saya akan kasih nama channel saya lalu kita enter kemudian di bagian bawahnya juga ya kalian isikan saja nama kalian di bagian teks untuk yang lainnya tidak usah karena kita mengubah di bagian teksnya saja oke di bagian bawah ini tidak perlu ya dan perlu yang temen-temen ingat pada saat mendasar layar itu jangan di bagian tengah karena apa karena kalau kita mendasar layar di bagian tengah nantinya bisa membuat video tersebut seperti patah-patah jadi saya sarankan ke temen-temen dasar layarnya ke bawah itu di bagian samping ini ya agar videonya aman dan tidak patah-patah setelah selesai kita klik bagian garis tiga ini kita Scroll ke bawah lalu klik yang download untuk di bagian model kalian pilih yang balance saja supaya lebih cepat dan MB nya tidak memakan banyak ya dan di bagian format kalian pilih yang MKV lalu kita start video render kita tunggu sampai selesai ya oke setelah selesai kalian langsung saja klik yang download your video maka secara otomatis video tersebut sudah masuk ke galeri kalian ya kita tunggu saja nah sudah terdownload kemudian kita keluar dulu oke disini saya akan kasih tahu ke temen-temen semua biasanya kalau habis download intro tersebut ada yang intro tersebut tidak bisa digunakan ke pengendian game master contohnya seperti ini ya nah untuk cara mengatasi masalah ini temen-temen tidak perlu khawatir karena saya sudah mencari solusinya yaitu kalian download saja aplikasi video converter aplikasinya seperti ini ya kalian bisa download di playstore oke karena saya sudah mendownload aplikasinya jadi kita langsung saja masuk ke bagian aplikasinya oke untuk tampilan awalnya seperti ini ya kalian langsung saja pilih yang convert di bagian pertama ini kita klik lalu kalian pilih video yang sudah di edit tadi oke yang ini ya setelah itu kalian pilih yang tanda panah ini kemudian pilih yang common lalu kita klik yang tanda panah ini nah di bagian sini kita setting dulu ya untuk di bagian format kalian tidak perlu ubah kemudian di bagian fps nya kalian ubah menjadi 30 saja ya supaya kualitasnya bagus dan di bagian resolusi kalian pilih yang 1080 supaya videonya tetap jernih dan tidak patah-patah lalu di bagian rate kalian pilih yang 48.000 headset untuk bagian yang lainnya kalian tidak perlu ubah lalu kita klik bagian tanda panah ini lalu kita checklist kita tunggu prosesnya sampai selesai oke setelah selesai kita coba dulu ke aplikasi game master ya apakah sudah berhasil atau belum lalu kita masuk ke bagian media kemudian kita masukkan video yang sudah di convert tadi ya oke yang ini dan hasilnya berhasil ya teman-teman kalian bisa lihat tidak ada masalah lagi kita coba apply videonya oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jika ada teman-teman yang ingin request video ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di video ini oke sampai jumpa di video saya selanjutnya sampai jumpa di video saya okay anniversary